Yang ingin saya sampaikan adalah tentang Pak Prabowo Subianto yang opini-nya berpuluh-puluh tahun dikubur dengan fit. Kalau di Indonesia cerita tentang penderitaan, kalau saya dianggap penderitaan tidak sebanding dengan penderitaan Pak Prabowo. Cuma bedanya karena orangnya ganteng, badannya tegap, kaya, tidak dianggap penderitaan. Jadi di Indonesia itu ukuran orang penderitaan itu kurus, matanya kurang tidur, rambutnya berantakan, gak punya binti. Itu yang tak penderitaan. Jadi kerasa kasihan itu timbul pada orang-orang yang seperti itu. Anda bayangin, seorang jenderal memimpin pasukan yang begitu disegani Indonesia, Kostrad. Dan Pak Prabowo ini punya kebiasaan ketika memimpin, dia mensejahterakan prajuritnya. Karena sikap mencintai prajurit itu, dia tidak begitu disikahi oleh beberapa kalangan yang nyari untung dari pengelolaan. Karena tidak disukai, Indonesia memasuki reformasi. Kita tahu di reformasi ada dua ideologi. Yang satu sama lain saling bertuburukan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu hijau, yang satu merah. Ini catatan sijaran. Pak Prabowo berada di mana? Pak Prabowo berada di pembelaan terhadap negara. Tidak kiri, tidak kanan. Dia NKRI. NKRI-nya tidak kiri, NKRI-nya tidak kanan. Di saat pertikaian politik itu, membaralah Jakarta. Ketika membaralah Jakarta, di dalam politik Indonesia pasti dicari kambing hitam. Siapakah yang paling mudah dikambing hitamkan? Prabowo, Sufya. Ketika dikambing hitamkan sampai dia diberhentikan dari jabatannya, dari dinas ketentaraannya, dengan pangkat letenang Jemeral Purnawirawan, apakah dia membuka aib sahabatnya? Apakah dia membuka aib pimpinannya? Apakah dia membuka aib teman-temannya? Dia begitu diam tak berkata-kata. Seorang kesatria terjati-jati pantang menceritakan kejelekan pasukannya. Jadi kalau orang sering menceritakan temannya, menceritakan pimpinannya, dia bukan seorang kesatria. Dia politisi yang berbaju kesatria. Apa penderitaan yang paling berat? Berpisah dengan keluarga. Terusir dari cendana, dibenci oleh keluarga pencendana, dan dianggap pengkhianat. Anda kuat gak dipisahin sama bini? Oleh mertua disuruh pergi, tidak diakui oleh sebuah keluarga, belum tentu orang seperti kita bisa menahannya, belum tentu orang seperti kita bisa mengalaminya, dan belum tentu tidak bunuh diri. Suruhkan Allah selalu membimbingmu, dan biatlah angin menuntun langkahmu. untuk kita bisa mengalaminya. Kamu makin makmul makin susah Makin senang pak Ayo duduk, makin senang pak Nek ini tiba-tiba datang kesini Kamu kangen sama si Nek? Engga pak Yang kangen sama si Nek siapa? Pak Edi ya? Ada Pak Edi sama Kades Kades siapa? Kades Aing Kangen sama dia? Kangen sama dia ya? Iya Kita udah berapa? Ada sebulan gak ketemu? Ada apa lebih kayaknya pak Kamu kapan nikahnya? Gak jadi pak Maksudnya? Udahan Ya mungkin bukan jodohan Bukan urusan bukan jodohan Kamu Udahan Kamu inget gak saya ngomong? Inget pak Nah terus Kamu waktu itu dengerin gak omongan saya? Engga Maksudnya Udahan Teh Kamu gimana maksud Udahan Teh Kan kamu tuh rencanakan bulan Agustus Pas ulang tahun kamu mau tunangan Ternyata setelah aku desek-desek Diundang kesini nih Kan akhirnya mau tunangan Itu bener tunangan? Bener Datang sama orang tuanya? Engga sama orang tuanya Sama saudaranya Sama kakaknya Sama adiknya Sama saudaranya Pamannya Sama pamannya datang Resmi tunangan? Iya Ada orang ada saksi Ngumpul antar keluarga Dia berapa orang datang? Lima Lima orang datang rombongan Dari Simpang apa dari Bukit Tinggi? Dari Simpang Kamu jadi tunangan kan? Cincinnya kan kamu pakai tuh? Waktu itu Waktu ketemu sama Pak Ami kan? Sebelum Pak Ami Melakukan gugatan Pembatalan pernikahan Dan sekarang gugatannya sudah dikabulkan Nikanya sudah batal Dan Pak Ami juga Sama pacarnya putus Putus ya? Putus Nah kamu kan bilang sama aku Katanya dia akan memperhatikan Kemudian mau setia Terus mau nikahin Nah ceritanya kamu datang ke saya dalam talam Putus Kamu mah kalau bahagia gak pernah datang ke saya Kalo susah datang Kamu gimana? Putus gimana? Ya putus Ya mungkin bukan jodoh kali Pak Bukan urusan bukan jodoh Kamu tuh ah kamu tuh urusan Jodoh dan tidak jodoh kan tergantung niat Kamu tuh gimana? Ya mungkin Orang gak jadi beli Oh ini bukan jodohnya Saya punya barang itu Ya ada dua urusannya disitu Satu niat dua terbuka duit Kamunya niat gak nikah? Kalo saya mah niat Ya mungkin dia nya belum siap kali Pak Enggak siap apa gak niat? Belum siap kali Udah 30 tahun kan? Iya Ya umurnya 30 tahun Ya udah siap dong 30 tahun Maulah aja yang umur 24 tahun Mau siap nikah katanya Katanya Tapi sama saya gak boleh dong Nanti dulu harus punya pekerjaan tetap Atau tetap bekerja Gitu Maksudnya kamu tuh putus ditunda nikahnya Atau putus tunangannya? Udah gak putus tunangannya ya Udah 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 Kamu tuh bubar Udah Putus Udah percaya gak belum diapa-apain jandek? meragukan pak percaya gak? meragukan percaya gak? aku nanya aja ke kamu, percaya gak? belum diapa-apain? udah pak anak dua ya kita percaya aja kita tidak boleh berprasangka tidak baik pada orang toh urusannya bukan urusan kita terus apa sih urusannya sama kita kan? gak ada urusannya gak ada ruginya juga ya atau tidak kan? iya jadi kamu te putus putus hubungan iya pak pernikahannya buba? buba, belum kan? pernikahannya tidak jadi, itu batal, tunangannya? putus cincinnya? udah dibalikin emang kalau putus cincin dibalikin? enggak sih, aku aja yang balikin berapa gram sih? gak tau kemana dia yang beli sih pak kenapa harus dibalikin? ya biar gak ada kenangan gitu tuh kan kamu tein konsisten gak? cincin ya pak katanya apa cincinnya dipulangin karena untuk menghilangkan kenangan berarti sudah banyak kenangan mungkin gak ada suratnya juga pak gak bisa dijual dibalikin ke dia kapan dibalikin? 3 hari yang lalu oh ini masih baru? kontesan kamu nemuin saya ya? kamu nganggur ya? giliran nganggur kagak punya duit nemuin saya giliran lagi senang-senang gak pernah ngasih kabar dan berita ya? lupa pak lupa sama kita gitu jadi kamu akhirnya putus sama dia aku pertanyaan aku bener gak omong anakku? bener pak waktu awal kamu selama ini dijamin gak? kan kamu bilang enggak kok diperhatikan kok anak-anak kontrakan biar makan kenapa ini perhatikan anak-anak kontrakan segala macam kamu masih ngejek kamu diperhatikan nih selama ini? diperhatikan mau diperhatikan pak cuma mungkin belum sepenuh oh terbatas karena kamu nya gak mau jelekin bagus nah terus kenapa kamu bubar? pas mau bulan september lagi bubar ya? kamu kan udah janji mau jadiinnya bulan agustus tadinya rencana mau nikahnya kapan? tahun depan tanggal? tanggal berapa? dia belum nginiin tanggal sih pak tahun depan setelah pemilu sebelum pemilu? pemilu tanggal 14 februari tahun 2024 loh berarti sesudah pak rencana bulan apa? gak tau sih dia pokoknya abis tahun ini aja keduluan sama saya tuh keduluan sama saya saya memang 14 februari 2024 dipilih jadi DPR tau gak? Prabowo jadi presiden nah belum menentuin tangga? belum terus kamu putusnya kapan? tiga harian gak lu langsung dibalikin berarti kamu yang ngamek dong? gak ngamek sih aku yang ninggalin pak yang mutusin kamu yang mutusin? aku yang salah iya bukan kamu yang salah berarti kamu yang sudah gak kuat iya kan? bukan kamu yang salah kamu yang sudah gak kuat dengan keadaan emang kenapa kamu sampai putus? bubar? iya aku yang salah maksudnya yaudah kenapa sampai bubar? iya apa ya? kamu kenapa cemburu ya? enggak aku yang salah maksudnya pak dianya cemburu sama kamu iya nah dia cemburu sama kamu kenapa kamu yang mutusin? karena kak dia yang cemburu sama kamu iya takutnya dianya gak mau nerima aku lagi gitu pak iya kan? dia cemburu sama kamu berarti ada sikap cemburu dia sama kamu berlebihan sehingga kamu merasa udah deh ini posesif banget iya maksudnya capek gitu capek deh protektif banget deh hidup ini protektif banget kok urusan begini sampe tau urusan begini tau urusan begini tau laki-laki itu protektif sama perempuan kalo bisa menjamin totalitas kalo gak bisa jamin totalitas jangan protektif karena perempuannya perlu usaha kalo usaha pasti bertemu dengan berbeda orang pasti bertemu perempuan bertemu dengan laki-laki pasti ada komunikasi pasti ada WA pasti ada telepon mungkin ada video call akhirnya pada akhirnya menjadi berurusan dengan orang lain yang membuat pemburu pasangan kamu kayak gitu gak? iya ini pengalaman saya dalam meninvestigasi perempuan kamu kayak gitu gak? iya cemburu sama kamu? iya gara kamu dapat WA ya? iya oh biasanya begitu kenapa kenapa kamu WA nya HP kamu dibuka? iya aku minta ke temen aku minta makan gitu kamu minta ke temen kamu temen ojol iya temen ojol minta makan temennya bujangan apa duda? duda oke oke minta makan ke temennya yang duda kamu dikasih? dikasih karena dia tau sih pak maksudnya aku juga punya pacat tau cuma kata dia ya kasihan aja ratanya gitu ya kalo sebelum janur kuning melengkung belum ada surat nikah bisa dideketin perempuan ma yang sudah kawin aja dideketin orang kacau orang kacau loh beneran beneran kamu sama temen ojol kamu minta makan terus dia ngasih terus yaudah ketauan sama pacaraku karena HP kamu dibuka ada WA nya akhirnya pacar kamu cemburu setelah cemburu yaudah udah aku jelasin gak ada hubungan apa-apa cuma minta makan terus si cowoknya juga udah klarifikasi minta maaf gak ada hubungan apa-apa tapi dia nya masih marah yaudahlah marahnya gimana sih? ha? handphone nya dibanting gak? enggak nah terus ya cuman ngata-ngatain gak enak aja lah pak segala dikatain aku gini 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 yaudahlah yaudah 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 kamu nya gak diperhatikan tapi kalau cemburu diributin emang kamu gak pernah dikasih makan apa cara kamu? dikasih sih pak cuman kadang aku tuh mikirnya gak enak selalu minta terus sama dia kan sedangkan kan posisi sekarang ngejol kan tau ya dari kemarin-kemarin sendiri terus kemarin-kemarin aku sempet mau spdn lagi kan cuman kata dia gak boleh yaudah aku nurut kalau cewek kan pengennya banyak larangan dicukupin gitu ya sekali lagi-lagi perempuan itu banyak larangan tapi harus dicukupin jangan dilarang-larang tidak dicukupin gitu terus yaudahlah akhirnya ya temen juga kan kadang suka nanya udah makan belum-belum yaudah mau beli apa dikasih gitu kamu emang gak pernah ditawarin makanan pacar kamu? ditawarin pak gak artinya suka diperhatikan kamu udah makan belum? suka punya uang gak? iya cuman kadang kan aku tuh gak enak maksudnya kan dia udah ngasih misalkan buat ini mas aku minta lagi gitu pak kadang gitu ya kenapa gak dikasih sekalian aja per bulan per bulan blok kemuskian untuk biaya hidup biaya anak-anak biaya kontrakan totalitas enggak begitu? enggak ya mungkin karena uangnya gak ada dan dia juga mau beli katanya kamu bogopisan karena dia ganteng lupa terhadap itu semua enggak bapak aku gak bogopisan yang bogopisan siapa? ya biasa aja terus yang bogopisan siapa? gak ada yang bogopisan terus kamu putusin? putusin karena cemburu pasti kamu bertengkar ya? ya biasa aja sih gak gak terlalu gimana kamu bertengkar ya? ya bertengkar biasa aja pak handgunnya begitu ketauanmu marah kamu pasti dimarahin waduh akhirnya kamu gak kuat karena gak kuat akhirnya kamu yang putusin dia aku udah minta maaf udah janji gak akan ngulangin lagi pasti aja ngebahas gitu jadi akunya males ya udahlah gitu akhirnya diputuskan sekarang udah putus nanti dia ngejar kamu loh ya kalo misalkan mau ngejar ya udah suk nikah gak usah banyak alasan ini itu gitu sekarang nya jarang gak? ya ada sih ngehubungin Kak Ades Dia suruh buka blok, yaudah biar yang aja Nanti ngejar lagi kamu sama kamu, ngejar lagi Kamu pacaran lagi balikan lagi Enggak apa, kalau misalkan dia mau serius, balikan buat nikah Hayu kalau buat pacaran Biasa, kalau giliran susah nyari saya, secara umum manusia begitu om Kalau giliran susah nyari saya, kalau giliran senang lupa saya Itu biasa hidup ini, nyenangin orang terus ditinggalin kan saya biasa Nah dianya sekarang sikapnya gimana? Ya masih tetap suruh ngebuka blok, nanyain dimana gitu Pengen balik lagi Tapi yaudahlah kata aku ke adik Iva, biarin aja Katanya tadi dia lagi di rumah sakit lah, sakit apa, bodoh abis Pengen balik lagi Siapanya? Dianya Kurang tahu pak Pengen balik lagi tapi belum berpikir menikahi? Kamunya pengen dinikah? Ya kalau misalkan pengen dia serius, ya Nanti kalau udah dinikah temperamen seperti itu lagi Dicukupi tidak, cari usaha nggak bisa Kamunya lebih tersiksa di rumah Ya mungkin makanya sekarang diputusin kali pak Daripada nanti kan udah nikah seperti itu Setelah diputusin sekarang kamu ordernya turun Turun emang kan sepi Tiktoknya makin sepi Tiktoknya makin sepi Yang nyuruh-nyuruh udah nggak ada Yang order-order barang nggak ada Biasanya tiap minggu selalu ada Tidak ada Sekarang nol Rasain loh Ya udah Pahmi sudah putus sama si Pahmi Bener kok? Ya Pahmi kan sama pacarnya sudah putus kan? Ya kan Pahmi pacarnya sudah putus Ya sudah aja sama Pahmi nikah Udah jelas Pahmi mah anaknya seperti itu Orang tua ini juga nggak keberatan Ya kan? Sudah statusnya bujangan Dapat janda Ya nggak apa-apa kalau saling cinta Aula aja mencintai umur 39, 24 Aku nggak from Karena hidup itu adalah pilihan Bahagia itu di hati Nggak mungkin kita intervensi urusan hati orang Laki-laki loh Tapi kalau perempuan mah harus diaturin Karena perempuan kalau Susah secara-cara calin cowoknya Disakitin, ditinggalin Habis itu nyari lagi orang tua Nih dia buktinya Udah begini kan susah Anak dua, suami kagak ada Oh gitu Jadi sekarang ini udah putus Setelah putus Selain putus Tiktok nurun Setelah tiktok nurun Ojo makin sepi Kebutuhan makin meningkat Tapi masih bisa danden sama Pahmi? Iya bisa Bagus Jadi sekarang mau nyari order apa kalau udah begini? Meminta kerjaan ke Bapak? Kalo minta kerjaan ke saya Cemburu lagi nanti Sebenernya bisa sih Makin sini kan Orang jumlah yang Ketemu saya makin banyak Itu kan nanti harus ada yang ngurusin tuh Begitu datang Dikersirahkan makan Kemudian diterima dulu Mana yang bisa ketemu langsung Mana yang nggak usah ketemu langsung Itu perlu VR seperti itu Nah ini sebenernya agak mending nih Tapi kan nggak bayang kalo dia punya pacar Nanti cemburu sama Om Edi Cemburu sama Palura Cemburu sama Om Endut Cemburu sama Gila Cemburu sama si Kurus ini Jadi sekarang hari ini nggak dapet? Loh itu pake cincin? Ini punya apa? Kan kemarin mah yang itu yang bebas Yang dari itu Bukan itu? Bukan 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 pemberian dia? Hari ini nggak ngejol? Enggak Kenapa? Tadi Teh mau offline-nya Cuma nggak jadi sama Mbak Airin Offline? Ke sana ke station coffee Mobilnya kan dicuci Apain station coffee? Kerja Ada kerjaan Mau ketemu orang Sama Mbak Airin? Mbak Airin yang kerjanya Mau ngejol ke saya offline Cuma nggak jadi Kenapa nggak jadi? Tuh kayak Mbak Airin tuh Nggak kerja punya duit terus Nggak kerja formal maksudnya Tapi punya duit terus Kenapa kamu nggak asal Njadi asistennya Mbak Airin? Kenapa nggak jadi asistennya Mbak Airin tuh? Tiap hari ikut safari cinta Siapa tau jadi bimik keduanya ohanku Kenapa? Kenapa? Nggak cuma satu sekarang Satu Jadi keren-keren rencana apa? Kan udah jelas Putus Ya sekarang fokus cari kerja aja Pak Besarin anak Terus? Gitu Kalau perempuan Kalau sudah mampus sendiri Ya sendiri aja Nggak usah bergantung sama orang lain Sekarang besarin anak Fokus kerjaannya mau apa ditekunin sekarang? Pak Ya kalau ada kerjaan apa aja saya tepunin Pak Diantaranya? 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 Ya apa aja kalau ada kesempatan Terus kalau Pak Amin tiba-tiba jatuh cinta sama kamu dan melamar kamu kamu dari mana? Enggak dulu Pak Kenapa? Mau fokus kerja aja Oh mau fokus kerja aja Ya Hari ini saya kedatangan orang yang putus cinta dan putus hubungan Yang setelah dari awal kita ingetin nih Ini loh ya akan terjadi Ini loh akan terjadi Ini loh akan terjadi Ini loh akan terjadi Yanya bandel waktu itu Hmmmm Akhirnya dia sendiri yang memutusin Kesadaran itu Lahir kemudian Cuma terlalu lambat Jadi Mau sama siapa tuh? Teteh-teteh sekarang? Nggak sama siapa siapa Pak? Sekarang mau fokus Mau fokus kerja aja Cari uang Ngurus anak Tidak akan ngurus Laki-laki Tidak akan ngurus pacar Sama siapapun belum menerima Fokus aja Palurah Aing tidak akan diterima Tidak Edi Tidak akan diterima Om Dut Nggak Nggak akan diterima gitu ya Pahmi Tidak akan diterima Fokus Pekerjaannya udah dapet? Belum Belum dapet Baru mau nyari Ya udah Fokus aja kerja Nyari dulu kerjaan Ya Makanya harus ngikut sama nasehat saya Gini-gini juga Ayu nasehat Orang lain bisa Yang susah menasehatin diri sendiri Cari Tidak 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 Terima kasih.